Selama Perang Dunia Kedua, Belanda dapat dengan mudah dikuasai oleh Nazi Jerman dan membuat pihak kerajaan harus mengungsi ke Inggris. Kondisi ini membuat Belanda berhutang budi atas jasa Inggris sebagai sekutunya yang mau menampung pemerintahan. Kebaikan itu bukan sembarang tanpa pamrih karena politik tidak kenal kata teman, melainkan kepentingan. Setelah Perang Dunia Kedua usai, Belanda harus memulihkan rumah tangga mereka dengan kesepakatan dengan negara-negara sekutu, termasuk masuk ke dalam NATO pada tahun 1949. Pemulihan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua diikuti dengan ambisi Belanda untuk mengambil kembali koloninya yang merdeka secara sepihak Indonesia. Pada tahun 1947, Belanda masih ngotot untuk merebut kembali jajahannya. Kaiser menjelaskan pasukan Belanda di Indonesia sebagian besar dilengkapi senjata dan kendaraan buatan Inggris, dan penerbangan militer Kenil, serta brigade marinirnya dibantu Amerika Serikat. Sikap ini dinilai merupakan pelanggaran Belanda dengan negara-negara sekutu dan mendapatkan kritik. Inggris dan Amerika akhirnya menyatakan boykot terhadap pemerintahan kolonial Hindia, Belanda, bukan Belanda. Belum lagi, Amerika Serikat memang dikenal sebagai negara yang sebenarnya menentang kolonial. Namun, alasan mengapa Hindia-Belanda bukan kerajaan Belanda yang diboykot, Kaiser menyebutkan Amerika Serikat memandangnya sebagai sekutu berharga di Eropa untuk perang dingin yang baru saja dimulai. Sementara, Inggris punya kepentingan di Asia untuk menjaga koloninya di India dan Malaysia, sehingga tidak memboykot langsung Belanda. Mahalnya kebutuhan militer Belanda juga menjadi pertimbangan bagi negara-negara barat, agar sebaiknya persediaan militer dipindahkan ke Belanda, bukan ke Indonesia. Padahal pas ke Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengadakan Marshall Plan, yang merupakan sumbangan kemanusiaan untuk membangun kembali negara-negara sekutu yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Disinilah Belanda terjepit. Mereka mendapatkan bantuan dengan syarat tidak digunakan untuk menyerang Indonesia. Dalam studi yang berkaitan dengan program bantuan Marshall, penangguhan bantuan kepada koloni Belanda di Indonesia dan ancaman yang tampak untuk menghentikan aliran dolar ke Belanda telah digunakan sebagai contoh untuk membuktikan bahwa program tersebut adalah instrumen Amerika untuk kekuatan politik. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George Marshall menetapkan kebijakannya tentang konflik dalam sebuah momorandum. Kedutaan Amerika Serikat di Den Haag tahun 1947. Marshall menimbang gerakan nasionalisme di Asia Tenggara sebenarnya merupakan masalah strategi bagi kolonialisme Eropa dan Amerika Serikat. Ia memikirkan bagaimana caranya agar wilayah-wilayah itu bisa bekerja sama dengan negara-negara barat. Oleh karena itu, sangatlah penting bahwa Belanda dan Republik Indonesia harus mencapai penyelesaian damai yang memenuhi aspirasi keduanya. Pihak Washington yakin masalah politik bisa ditangani, tetapi perkara ekonomi masih saling bertentangan. Di mana pertanyaannya adalah apakah Kepulauan Indonesia akan berkembang menjadi ekonomi terbuka atau lebih tertutup adalah tugas yang sangat besar, yang dianggap Marshall tidak kalah pentingnya daripada mencari solusi untuk perselisihan politik. Tidak sendiri, Perancis yang juga sekutunya juga punya ambisi yang sama untuk mengambil kembali koloninya yang diambil Jepang, Indochina. Nasib Indochina juga saat itu sama dengan Indonesia yang memerdekakan diri menjadi Vietnam setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Vietnam dan Indonesia akhirnya mendukung satu sama lain untuk mewujudkan kemerdekaan. Bahkan pada tanggal 17 November 1945, Ho Chi Minh menyampaikan kepada Soekarno untuk membuat deklarasi bersama Vietnam dan Indonesia. Tujuan deklarasi ini agar tersampaikan kepada publik dan mengajak negeri-negeri terjajah di Asia seperti India, Burma, dan Malaya bisa bergabung. Namun Perdana Menteri Luar Negeri Sultan Sahrir belum merespon baik. Menurutnya aliansi dengan komunis Vietnam justru akan melemahkan posisi Indonesia untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Setelah deklarasi bersama, Indonesia dan Vietnam masih saling mendukung. Tetapi hubungan antar kedua negara tampaknya tidak bersifat struktural. Perancis sebagai penjajah Vietnam justru tampak berdiri bersama Belanda. Misalnya, lewat hak veto-nya di Dewan Keamanan PBB, Perancis justru melindungi Belanda dari langkah-langkah sidang. Pada tahun 1950-an, Presiden Amerika Serikat Dwight de Eisenhower mengemukakan teori domino. Sebenarnya teori ini lebih awal lagi dikemukakan oleh Komisaris Tinggi Indochina Laksamana Thierry de Argenliu dan Dinas Intelijen Luar Negeri Perancis. Teori ini mengemukakan bila ada suatu negara yang terpapar komunisme, maka negara lain akan terpengaruh seperti efek domino. Indochina dan Hindia Belanda adalah luka terbuka di blok jajahan Eropa di Asia Tenggara ketika melihat pergerakan yang bermunculan. Jika luka itu tidak disembuhkan, efeknya akan berdampak pada dunia Arab yang sedang bergejolak, lalu Afrika. Hal ini dapat menyulitkan akses dunia Barat untuk mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. Namun daerah tropis adalah mangsa yang menggoda bagi negara adidaya lainnya, khususnya Uni Soviet yang juga harus memuaskan arah salapar mereka akan bahan mentah dan dengan demikian menunggu. Negara Barat menyuruhkan agar menghentikan komunisme, sebab nasib mereka kini berada di Perancis yang berkoloni Indochina dan Belanda di Indonesia. Belum lagi pergerakan Islam lewat berbagai bermunculan di Timur Tengah pasca jatuhnya Kesultanan Ottoman. Pendekatan ideologis ini akhirnya memicu negara-negara Islam lainnya turut mendukung kemerdekaan Indonesia yang penduduknya adalah mayoritas muslim, seperti yang dilakukan Mesir pada tahun 1947. Singkatnya, demi kekuatan Barat mempertahankan pengaruhnya, beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Inggris turut terlibat dalam mendamaikan Belanda dan Indonesia. Berbagai perjanjian seperti yang dilakukan pada tahun 1947 di kapal Renville milik Amerika Serikat mengancam Belanda atas Marshall Plan. Meski demikian, kontak senjata yang menewaskan banyak tentara dan warga sipil terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Hingga akhirnya, genjatan senjata mulai terwujud atas kesepakatan di bawah naungan PBB dan berbuah pada pemindahan kedaulatan. Tandang ini bagaimana menurut kalian, Joy? Terima kasih telah menonton!